Maka, mereka tidak mau membiarkan orang-orang berhijrah. Yang bisa ditahan, ditahan. Ada yang ditahan, kamu tidak boleh berhijrah. Kecuali tinggalkan hartamu seluruhnya. Sahabat tinggalkan harta, pergi berhijrah. Ada yang dipisahkan dari suami dan anaknya. Seperti yang menimpa, Umus Salamah. Umus Salamah. Yang tak kalah dia akan berhijrah dengan suaminya, Abu Salamah. Maka Abu Salamah menyiapkan ontak, dinaiki oleh Umus Salamah, kemudian Abu Salamah menuntun Umus Salamah menuju kota Madinah. Tiba-tiba datang roh tu Umus Salamah. Keluarga Umus Salamah datang, mengambil tali kekang ontak dari Abu Salamah dengan paksa. Kau bawa putri kami, tidak boleh. Pergi hijrah, pergi sendiri. Jangan bawa putri kami. Akhirnya Abu Salamah berjalan meninggalkan istri. Tidak bisa dia bawa istrinya. Istrinya sedang menggendong putra mereka Salamah. Begitu roh tu Abu Salamah, keluarga Abu Salamah melihat Umus Salamah diambil dari Abu Salamah, maka keluarga Abu Salamah tidak setuju. Padahal keluarga Umus Salamah, keluarga Abu Salamah sama-sama musyrik. Semuanya musyrik. Yang muslim cuma Abu Salamah dengan Umus Salamah. Tapi karena ada fanatik golongan, akhirnya keluarga Umus Salamah tidak terima, maka mereka datang kepada Umus Salamah, ditariklah Salamah anak. Kata mereka, ini anak kami. Ini kan Salamah bin Abi Salamah. Ditarik, akhirnya keluarga Umus Salamah nahan. Tarik-tarikan, tangannya lepas. Akhirnya, mereka ambil Salamah dengan paksa, Abu Salamah pergi di luar kota Madinah, Umus Salamah di Madinah, di Mekah sendirian. Kata Umus Salamah, maka setiap hari aku keluar di Aptoh, satu tempat di kota Mekah. Dari pagi sampai sore, aku menangis. Dan itu berlanjut, setahun atau hampir setahun. Demikian, aku keluar pagi hari, di Aptoh menangis sampai sore. Terus. Sedih, ditinggal oleh, dipisahkan oleh suami dan anaknya. Subhanallah, iman yang kuat, tidak kembali kepada kekufuran Umus Salamah. Wanita Salamah ini suatu saat akan menjadi istri Nabi SAW. Antum bayangkan kuni seperti itu. Tidak ada yang tolong dia. Kau muslimin juga tidak bisa nolong. Semuanya ketakutan, semuanya ingin pergi. Umus Salamah bertahan setahun, penuh nangis, 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 sampai akhirnya ada seorang dari kerabat Umus Salamah. Kasian, kata mereka. Apa yang kau lakukan dengan wanita miskin ini? Kalian pisahkan dia dengan suaminya, dengan anaknya. Sudah, biarkan dia pergi nyusul suaminya. Akhirnya keluarga Abu Salamah, ngembalikan putranya Salamah. Kemudian Umus Salamah akhirnya, bersiap-siap menuju ke kota Madinah. Berjalan sendirian, berhijrah dari Mekah menuju Madinah, dengan jarak kira-kira 490 km atau 500 km. Yang ini jadikan diri oleh para ulama, bahwasannya kalau dalam kondisi terdesak, dalam kondisi darurat, boleh seorang wanita bersafar tanpa mahram. Kalau dalam kondisi darurat. Umus Salamah kemudian berjalan, bersama putranya Salamah, naik onta menuju kota Madinah. Kemudian, di tengah jalan sampai di Tan'im, Tan'im kira-kira 8-7 kg dari Masjid Al-Haram. Di sana dia ketemu dengan seorang yang bernama Uthman bin Talha bin Abi Talha. Radiyallah anhu. Waktu masih kafir. Masih musyrik. Maka dia berkata, Aina turidin, kemana kau hendak pergi? Kata Umus Salam, Uridu Zawji. Aku ingin bertemu dengan suamiku di kota Madinah. Hal ma'aki ahad. Apakah ada seorang bersama engkau? Kata dia, La illallah wa bnihada. Tidak ada yang menemaniku kecuali Allah dan puteraku ini. Akhirnya, Uthman bin Talha yang dia musyrik, sifat mulianya orang Arab terkali itu, maka dia tidak tega melihat Umus Salamah, padahal dia musyrik. Maka dia bilang, Aku akan mengantarmu. Subhanallah. Uthman bin Talha pun memegang tali kekang onta Umus Salamah, kemudian dia antar Umus Salamah berjalan sekitar lima sekilometer menuju kota Madinah. Kata Umus Salam, Aku tidak pernah melihat seorang dari Arab Akroma Minhu, yang lebih mulia daripada Uthman bin Talha. Bagaimana kalau mereka ingin menginap suatu tempat atau berhenti suatu tempat, maka Uthman bin Talha kemudian menurunkan onta yang dinaik oleh Umus Salamah, kemudian dia menjauh. Setelah dia menjauh, Umus Salamah kemudian turun, kemudian pergi, baru dia datang, dia ambil ontanya, kemudian dia ikat. Dia tidur tempat lain, Umus Salamah tidur tempat? Tempat lain. Kalau sudah tiba saatnya berangkat lagi, maka dia bawa ontanya, dia taruh tempat tersebut, dia dudukkan, kemudian dia pergi. Sampai Umus Salamah naik, baru dia datang, baru dia pegang, kita lakukan ontanya, dan begitu seterusnya sampai di kota, Mekah, dia tidak mengatakan, ada apa Umus Salamah? Ada masalah apa? Ngobrol-ngobrol di jalan? Enggak ya. Ini istri orang ya akhirnya. Oleh karena kalau seorang sudah mulai ngobrol lama, dengan wanita yang bukan mahrumnya, bukan istrinya, dan dia merasakan kelezatan dalam ngobrol tersebut, ketauhilah dia sudah dimasuki oleh syaitan. Hati-hati. Lihatlah bagaimana Uthman bin Tolha dan kata para ulam, inilah nilai baik yang ada di hatinya, yang akhirnya mengantarkan dia, masuk Islam setelah perjanjian Hudaibiyah. Sekitar tujuh tahun berikutnya, baru dia masuk Islam. Subhanallah. Tapi dia punya hati yang baik, yang ini merupakan bibit dari benih, yang buat akhirnya masuk Islam di suatu hari. Kemudian tak kalah sampai di Madinah. Kemudian kata Uthman bin Tolha, Wahai Umus Salama, inilah kampung yang disinggai oleh suamimu, ilhakibihi, pergilah menuju suamimu. Kemudian dia pulang menuju kota, Mekah setelah jalan berapa kilo? 500 km. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.